Hujan deras membuat jembatan Ciberem yang menghubungkan desa Calingcing ke desa Kudadepa Kecamatan Sukaning, Kabupaten Tasikmalaya Amblas. Pada Senin 3 Oktober 2022 sore, jembatan yang dibangun sejak puluhan tahun silam ini tidak bisa dilalui kendaraan roda dua. Imbasnya anak sekolah dan aktivitas petani terhambat karena tidak bisa melewati jembatan tersebut. Warga pun harus memutar jalan dengan jarak cukup jauh sekitar 3 km. Maman Rustaman, Kepala Desa Calingcing mengatakan, jembatan Ciberem yang menghubungkan antara desa Calingcing ke desa Kudadepa Amblas saat hujan deras. Ia mengatakan pada selasa 4 Oktober 2022, jalan tersebut kini tidak bisa dilalui sementara sambil menunggu perbaikan. Pakat terganggu pertama itu yang melakukan aktivitas, yang menggunakan transportasi, yang sekolah, yang bertani, itu banyak warga desa Calingcing yang sawahnya ada di sekitar tanah, sehingga tidak dapat... Amblasnya jembatan tersebut diduga akibat terasnya air dan juga tanahnya labil sehingga habis tergerus air. Apalagi usia jembatan tersebut sudah tua karena dibangun sejak tahun 1980. Pihaknya berharap pemerintah bisa segera melakukan perbaikan. Karena keberadaan jembatan itu cukup vital sebagai akses anak-anak menuju sekolah. Juga jalan utama para petani membawa hasil panen. Apip, Harapan Rakyat, Tasik Malaya